Hi Co-Friend disini diminta menyatakan pecahan berikut dalam bentuk desimal, kemudian bulatkan sampai 2, 3, dan 4 desimal. Untuk bagian A, 22 per 17, jika kita gunakan kalkulator disini kita bagi 22 dibagi 17, maka akan menghasilkan 1,294117647. Maka disini kita akan melakukan pembulatan 2 desimal, 3 desimal, dan 4 desimal. Kita bulatkan dulu untuk 4 desimal, berarti disini kita dari komanya disini kita ambil 4 posisi ke belakang, berarti disini 1, 2, 3, 4, berarti desimal keempat adalah 1. Untuk pembulatan, ini selalu mengambil 1 desimal di belakangnya, jika angka yang ditunjukkan lebih kecil dari 5, berarti angkanya akan dihilangkan. Jika angkanya lebih besar atau sama dengan 5, berarti akan dibulatkan ke atas angka desimal yang diinginkan. Jadi, 22 ke 17, jika dijadikan 4 desimal, berarti disini adalah 1,294. Nah, karena disini belakangnya adalah 1, di bawah 5 berarti dihilangkan. Maka ini menjadi 2941. Kemudian kalau kita jadikan 3 desimal, berarti dalam hitungan yang sama disini kita ambil 4. Nah, 4 kita lihat, 1 angka di belakangnya adalah 1, 1 di bawah 5 berarti kita hilangkan, maka ini menjadi 1,294. Kemudian jika kita ambil 2 desimal disini, berarti kita adalah ngambil di posisi, berarti angkanya 9. Kemudian kita ambil 1 angka di belakangnya berarti 4, 4 itu adalah lebih kecil dari 5, berarti dihilangkan, maka ini menjadi 1,29. Dengan cara yang sama, kita akan menghitung untuk 43 per 90. Jika kita gunakan kalkulator, hasil baginya adalah 0,477777777. Dan selanjutnya, maka disini untuk melakukan pembulatan di 4 desimal, berarti dari koma ini kita ambil 4 posisi ke belakang, 1, 2, 3, 4. Di sini 7, kemudian kita lihat 1 angka di belakangnya, berarti adalah 7. Nah, 7 ini adalah di lebih besar dari 5, berarti akan dibulatkan ke atas, maka 7 ini kita tambah 1 menjadi 8. Maka ini menjadi 0,47778. Kemudian, kita akan jadikan juga untuk 3 desimal, berarti dari koma di sini, ambil 3 posisi, berarti di sini 7. Kemudian kita lihat 1 angka di belakangnya, berarti 7. Nah, 7 ini lebih besar dari 5, berarti ini dibulatkan 1, maka 7 ditambah 1 menjadi 8. Maka ini menjadi 0,478. Kemudian, untuk pembulatan di 2 desimal, berarti adalah di posisi 7 di sini, maka 1 angka di belakangnya adalah 7 juga. Maka di sini kita bulatkan ke atas, karena lebih besar dari 5. Maka kita tambahkan 1, ini menjadi 0,48. Demikian pembahasan kita, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.